Aceh Explore, menampilkan halako dari Masjid Raya Baiturahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah 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 Maka siapakah yang memberi petunjuk kepada orang ini selain daripada Allah Afala tazakkarun Tidakkah kemudian kalian berfikir Jamaah rahimahkumullah Saya yang komentar sekarang sedikit Bahwa Salah satu Akibat buruk memperturut nafsu adalah tertutup pintu petunjuk bagi orang itu Ini sebabnya apa? Sebabnya orang itu memang Tidak menjadikan Al-Quran dan Hadith sebagai pedoman dalam hidupnya Maka apa yang terjadi Ya hidupnya dia dituntun oleh hawa nafsunya Maka jangan kita kemudian berharap dari orang seperti itu Akan lahir Ya Hal-hal yang baik Maka saya misalnya mengatakan Ya Kalau seorang pemimpin Ya Di level manapun Ya Apalagi Ruang lingkup kepemimpinannya itu Besar Sehingga dampaknya itu juga besar Maka kalau orang itu Dalam kepemimpinannya Dia menjadikan Targetnya adalah Untuk memenuhi nafsunya Maka kita sebagai rakyat berharap lah Kebaikan dari orang itu itu Tidak ada Kalau bahasa ini jauh panggang dari api Bagaimana kita berharap kebaikan dari orang Yang target kepemimpinannya adalah Mengumpulkan uang Ya karena apa orang seperti ini Ya tidak menjadikan Dalam kepemimpinannya Itu adalah tuntunan Allah Dan Rasul Tapi apa tuntunannya adalah Target-target tadi Pendapatan Maka kemudian Kita berharap Kebaikan dari orang ini Susahlah wujudnya Karena dia adalah memimpin Tidak lagi Berdasarkan kepada Tadi Petunjuk daripada Allah dan Rasulnya Tapi sudah Membangun itu Atas petunjuk daripada Nafsunya Maka kadang-kadang Ya Apa namanya Tadi Kita Ya Yang menilainya Menjadi terheran-heran Ya Kenapa seperti itu Kenapa tidak dibuat yang seperti Yang benar lah Ya Maka kemudian ini jawabannya Bagaimana dia akan melakukan yang benar Kalau kemudian targetnya Memang adalah tadi Ya Memenuhi keinginan-keinginan Nafsunya Maka ayat ini tadi Ya Menegaskan bahawa Al-Jasiyah ayat 23 Bahawa orang kalau sudah menjadikan Tuhannya adalah nafsunya Itu sekalipun dia orang berilmu Maka dia akan dibuat sesat oleh Allah Akan dibuat sesat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka kadang-kadang ada yang bertanya ke saya Misal mohon maaf Ya ini tidak bermaksud untuk juga Apa namanya Mendiskreditkan satu misalnya institusi Ya Tapi bagaimana misalnya Ketika orang-orang mempertanyakan Ya bagaimana di kementerian agama kok terjadi misalnya Korupsi Padahal disitu adalah orang-orang yang faham agama Maka menjawabnya sederhana sekali Ayat ini adalah jawaban sederhananya Ya Bahawa orang sealim apapun Tapi kalau sudah hidupnya adalah dituntun oleh nafsu Ya itulah kemudian Ya ilmu dan apa yang dia tahu dari agama Ya sudah Ya Itu dia taruh di belakang Allah kemudian sudah tutup Ya Petunjuk kepada orang yang Seperti ini Ini jamaah rahimahkumullah Jadi kita Ya Herannya barangkali dari sisi Ya Bagaimana seharusnya Orang yang faham Ya agama ini Tidak melakukan yang seperti itu Ya betul Ini ada paradok Ya tetapi kalau memang sudah Hidupnya memperturut nafsu Ya Ini menjadi hal yang tidak heran kita Kalau kemudian Terjadi seperti itu Karena sudah dijelaskan oleh Allah Baik dalam surah Al-A'raf 1.75 1.76 Maupun Al-Jaziyah Ini ayat 23 Jamaah rahimahkumullah Selanjutnya sebab Atau akibat buruk Kalau memperturut nafsu Yang ditulis adalah Syekh Salih Al-Munajid adalah Al-Hawa Sababun Litalashita'ati Wan'idamiha Memperturut nafsu Ya Itu akan membuat Seseorang Susah Untuk menjadi orang yang taat Ya Susah Menjadi orang yang taat Saya baca dulu Sebelum saya komen juga Ya Lebih kurang dengan di atas juga Ya Ini Syekh Salih Al-Munajid Tidak mengutip Tapi beliau sendiri yang menulisnya Karena tidak ada kutipan Kerana orang yang memperturut nafsu ini Susah dia untuk patuh kepada orang lain Sampai kepada Tuhannya sekalipun Sebahagian orang Tidak ada yang menjerumuskan dia kepada kekufuran Kecuali perkara memperturut nafsu ini Kenapa Liannal hawa Temaqkana min kalbihi Wa malaka alaihi Aqtara nafsihi Fasara Lahu asiran Karena hawa nafsu ini Kalau sudah Duduk Di hati seseorang Maka dia akan Kuasai orang itu Dan kemudian orang itu Akan dibuat asir Tawanan oleh nafsu Wasara hawahu Muki'an lahu Fil gurur Maka jadilah hawa nafsu itu Menipu daya orang tersebut Wal insanu Laisa lahu Qalbani Fi jawfihi Raja salat al-munajib Manusia itu Tidak ada pada Satu orang itu Ada dua hati Tidak Artinya satu Maka karena hatinya Cuma satu Tidak ada dua Pilihannya Apakah dia memang Menta'ati Tuhannya Atau menta'ati Nafsunya Kalau menta'ati Nafsunya Berarti Bermaksiat Kepada Tuhannya Kalau menta'ati Tuhannya Berarti akan bermaksiat Kepada nafsunya Itu saja Adalah Pilihannya Maka kadang-kadang Apa jamaah Rahimahkumullah Kita sebut juga tadi Kenapa susah sekali Ya Apa namanya Kita ajak Kepada Kebaikan Orang-orang yang Memperturut nafsu Artinya Jarang Di masjid Susah Kita ajak Ke salat jamaah Susah Kita ajak Misalnya Kepengajian Pengajian Memang orang seperti itu Sudah Dikuasai oleh Nafsunya Sehingga dia Akan Nyaman Kalau itu Sejalan dengan Nafsunya Dampak selanjutnya Yang ditulis oleh Syekh Salat Al-Munajid Apabila Memperturut Nafsu adalah Sababun Lilistihana Ini terasa Terasa sekali juga Orang yang Memperturut Nafsu Itu dampak Buruk yang akan Menimpa dia Apa Akan Meremehkan Dosa Akan Meremehkan Dosa Saya berkali-kali Sudah Sampaikan Di sini Ya Orang-orang yang Memperturut Nafsu ini Ya Kadang-kadang Bukan saja Pada level Ya Tidak takut Ya Akan azab Tetapi bangga Kadang-kadang Dengan dosanya Ya Artinya Menceritakan Kepada kawannya Bagaimana Dia bisa tipu orang Bangga Dia bisa Memenangkan Misalnya Suatu Perebutan jabatan Dengan Jalan menyogok Bangga Dia Kalau kemudian Bisa Memeras Orang Dengan itu Dia mendapatkan Keuntungan Diceritakan Dan tertawa Terbahak-bahak Tidak ada Sedikit Sedikitpun Perasaan Bagaimana Itu dipertanggungjawabkan Di akhirat Nantinya Makanya Kata Syekh Salih Al-Munajid Salah satu Sebab Memperturut Nafsu Apa Akan Menimpa Orang tersebut Meremehkan Dosa Maka Beliau Katakan Disini Orang yang Memperturut Nafsu Hatinya Akan Keras Ya Keras Keras hati Dalam Bahasa Agama Artinya Tidak Tidak Takut Dengan Dosa Tidak Takut Dengan Akhirat Tidak Takut Dengan Azab Dinasihati Kemudian Tidak Masuk Tidak Menerima Nasih Namanya Keras hati Ya Seperti Allah Sebut Kepada Bani Israel Di ini bisa hidup tetapi dengan itu tidak juga membuat mereka kemudian taat kepada Allah maka Allah mengatakan kemudian hati kalian itu keras seperti batu bahkan lebih keras daripada batu kalau batu itu kata Allah SWT ada yang jatuh dari ketinggian karena takut kepada Allah batu itu disela-sela dialah keluar air yang kemudian menjadi sumber kehidupan bagi manusia tapi manusia ini kadang-kadang otaknya itu lebih keras daripada batu maka orang-orang yang memperturut nafsunya keras hatinya kita nasihati jangan ini bagaimana mempertanggungjawabkan korupsi nanti di hari akhirat maka orang ini mungkin akan mengatakan kepada kita yang menasihati tidak usah cerita itu akhirat nanti kita urus ini sudah zamannya kita seperti ini kalau tidak memang sudah makan sandal jepit kalau tidak mau ikut dengan zaman artinya tidak masuk apapun yang kita sampaikan sama sekali tidak takut dengan azab sama sekali kita bacakan ayat kita bacakan hadith kita tunjukkan bukti-bukti orang-orang kuat yang sudah mati sama sekali tidak melunakan hati orang ini ini sebab karena sudah hidupnya memperturut nafsunya maka Syekh Salah Al-Munajib kemudian mengutip satu ini kalau istilah kajian ilmu hadis namanya bukan hadis tapi ini adalah azab ini pernyataannya sahabat ini Abdullah Ibn Mas'ud radiyallahu anhuma mengatakan ini bukan Nabi yang mengatakan tapi Abdullah Ibn Mas'ud apa kata Abdullah Ibn Mas'ud إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ kalau orang yang beriman itu melihat kepada dosa seperti dia duduk di bawah sebuah gunung di mana di atas gunung itu ada batu yang dia takut bahwa batu itu akan jatuh nanti menimpa dirinya ini orang mu'min melihat kepada dosa seperti dia duduk di bawah sebuah bukit di atas bukit itu ada batu-batu yang sangat-sangat berpeluang batu itu jatuh kemudian menimpa dia maka kalau seperti itu apa yang harus kemudian dia lakukan tentu dia tidak duduk di situ segera menghindar lanjutannya kata Abla Ibn Mas'ud adalah sementara pembuat kejahatan orang-orang yang jahat orang-orang yang memperturut nafsunya melihat dosa-dosanya yang begitu banyak seperti lalat merau'ala anfihi yang numpang singgah di hidungnya faqala bihi hakada kemudian dia geleng sekali kepalanya sudah kemudian pergi itu lalat artinya apa terlalu enteng ya menganggap dosa dosa sudah sedemikian banyak hidupnya dari sejak akil balik sampai sudah umur enam puluh masih dalam dosa sama sekali tidak takut dengan kumpulan-kumpulan dosa yang sudah menumpuk kalau orang yang beriman sekali saja buat dosa itu sudah cemasnya begitu luar biasa maka kita tidak heran lagi-lagi kalau melihat orang yang bergelimang dengan dosa enteng-enteng saja terlibat di dalam sebuah tim ya ya apa namanya untuk konspirasi tertentu ya dalam kejahatan dengan usianya tinggal beberapa tahun lagi sudah dekat kuburan tetap melibatkan diri ya ke tim ses ini ke tim ses itu ke ini ke itu ya bahkan kalau perlu tadi harus sogok ke sini sogok ke situ dia sumbang dananya udah mau meninggal sama sekali belum kepikir bagaimana kalau mati nantinya inilah dia orang-orang yang sudah memperturut nafsu akan melihat dosa yang begitu banyak itu remeh temeh seperti lalat yang hingga dihidung tinggal digoyang kepala terbang lalatnya ini jamaah rahimah kumullah selanjutnya ayatulah oleh syekh sayh al-munajid adalah nah ini juga pernah kita singgung dan ini adalah kenyataan juga dalam kehidupan apa dampak buruk lainnya memperturut nafsu adalah memperturut nafsu itu membuat hidup orang itu di dunia menjadi sempit dan membuat banyak permusuhan dengan orang lain bagaimana bisa mungkin kita bertanya kenyataannya orang yang perturut nafsu hidupnya banyak duit hidupnya apa namanya bisa dia atur kehidupan ini dengan duit dia bagaimana dibilang dia sempit kata syekh dalam tulisannya sesungguhnya sesungguhnya dasar terjadinya konflik diantara manusia dalam kehidupan ini iri dengki dalam kehidupan ini ini gara-gara memperturut nafsu maka barang siapa yang bisa mengendalikan nafsunya maka dia akan bisa istirahat hatinya istirahat badannya istirahat anggota tubuhnya maka dia akan istirahat dan membuat orang lain juga bisa istirahat tapi siapa yang hidup memperturut nafsunya maka dia akan hidup dalam kehidupan yang gelap dan dia akan membenci orang lain dan orang lain akan membenci dia ini jamaah yang mulia konkret ini perkara maka saya boleh katakan di institusi manapun di komunitas manapun ketika tingkat memperturut nafsu di situ tinggi maka tingkat konfliknya juga tinggi itu tidak bisa dibantah tidak bisa dibantah tidak bisa dibantah saya saya misalnya mohon maaf kalau saya sebut tapi ini tidak bermaksud juga untuk mendiskritik kaum pama misalnya di komunitas para dokter spesialis misalnya itu kalau tingkat memperturut nafsunya tinggi maka konflik diantara mereka itu tajam kenapa tajam karena si ini kemudian mau merebut ini si ini merebut ini si ini merebut ini si ini konflik dengan ini akhirnya apa hidupnya disibukkan dengan membincangkan antar mereka ini 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 kita jenggal ini kita kasih jadi hidupnya capek dengan konflik tadi tapi apabila misalnya tingkat memperturut nafsunya adalah rendah kita mungkin tidak bicara tingkat keikhlasan dalam bekerja paling tidak mengedepankan profesionalitas dalam bekerja saja itu sudah akan sangat intensitas konfliknya akan sangat rendah bahkan kemudian juga kenyamanan bekerja akan sangat nyaman tapi bila ini saya sebut contoh tapi kemudian ini bisa dimanapun kalau sebuah institusi terdengar konflik di situ tajam maka ini boleh kita tarik dulu sebelum kita teliti ini kemungkinan telah terjadi rebut-rebut dunia di institusi itu maka kemudian mempertajam konflik kalau sudah mempertajam konflik apa yang tidak sempat orang istirahat karena sibuk saja mengatur strategi bagaimana menjegal itu sudah dijegal dia fikir bagaimana menjegal balik kalau ini kalah dia kali ini ke depan kemudian dia cari cara bagaimana mencongkel orang itu akhirnya kerjaannya satu periode congkel ini congkel itu ganti orang congkel lagi congkel itu saja jadi jadi akhirnya apa ya akhirnya yang ada adalah lelah lelah tapi kalau kerjanya tidak memperturut nafsu kita bilang tadi apalagi memang bisa dikedepankan maksud kerja adalah beribadah maka semua akan nyaman dengan pekerjaan karena tidak ada orang yang rebut semuanya mengikut kepada profesionalitasnya dan keadilan di dalam itu sehingga tidak ada rebut rebut nah ini sesuatu yang tidak bisa dibantahkan kalau tingkat memperturut nafsu di satu komunitas atau satu institusi itu tinggi maka konflik di situ akan tajam dan orang-orang yang ada di situ hidupnya itu tidak relax hidupnya tidak nyaman karena akan selalu cari cara untuk congkel situ congkel ini fitnah ini fitnah itu maka maka jamaah rahimah kemudian disebutkan diangkat pernyataan seorang ulama besar Abu Bakar al-warraf rahimah Allah Allah dikutip oleh Syekh Salih Al-Munajid kalau orang sudah dikuasai oleh nafsu hatinya itu gelap kalau hatinya sudah digelapkan oleh nafsu kemudian dadanya menjadi sempit dadanya menjadi sempit kalau dadanya sudah sempit kata Abu Bakar al-warraf maka akhlaknya akan menjadi buruk maka kalau akhlaknya sudah buruk maka dibencilah oleh orang lain dia kalau orang sudah benci ke dia dia juga akan benci kepada orang akhirnya hidup ini capek benci-benci seperti saya bilang tadi ganti periode ganti congkel mencongkel akhirnya dari ketahun tahun kerjanya memfitnah 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 itu kemudian kerja menggasak sini menggasak situ aduh capek hidupnya jadi yang dimaksud dengan tadi hidupnya sempit sempit yang seperti ini harusnya misalnya waktu pulang bisa istirahat sudah ditelepon ini rapat kita malam ini di mana kita congkel dia ini kita ada kumpul malam ini harusnya pada bisa istirahat kemudian setelah itu sudah sampai berita lagi orang sebelah sana sudah kumpul juga di mana kita antisipasi lagi besok kumpul lagi jamaah rahimah kemullah ini sebab buruk dari memperturut nafsu kemudian jamaah rahimah kemullah yang selanjutnya itu Syekh Salam Munajid juga adalah memperturut nafsu itu akan memberi peluang kepada musuhnya manusia untuk kemudian menguasai dirinya siapa musuh manusia akan disebut disini sesungguhnya musuh paling berbahaya bagi setiap manusia itu adalah syaitannya dan teman yang paling jujur adalah akal yang menasihatinya wal malakul ladhi yulhimuhul khairah dan akallah ia akan mengilhami dia kebaikan artinya disini adalah hati nurani dia tapi kalau dia sudah memperturut nafsu berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada musuhnya untuk dijadikan tawanan wahada bi'ainihi juhdul balai wadarkus syakai wasu'ul kazai washamatatul a'dah ini sendiri sudah merupakan bala besar ini sudah merupakan ya apa namanya sesuatu yang menimpa seseorang yang berat seperti diangkat disini ini diambil dari kitab bahjatul majalisi wa ansul majalisi wa kana yuqal ini ungkapan yang masyur diambil dari kitab ini tapi tidak diketahui siapa yang mengatakan ini tapi dalam masyarakat Arab atau dalam nasihat para ulama ini sudah sesuatu yang populer apa dia kalau akal sehatmu itu ya menguasai dirimu maka selamatlah kamu tetapi tetapi yang menguasai dirimu adalah nafsumu maka itu adalah menjadi apa menjadi peluang untuk musuhmu ini jamaah rahimah kemullah kemudian diangkat juga adalah jamaah rahimah kemullah sebab bayt 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 syiar in khatun ila hadhal bayt hisham ibni abdul malik ini adalah khalifah anaknya abdul malik di marwan dikatakan bahawa hisham sebagai khalifah dan tentu orang arab tidak pernah menyampaikan satu bayt syiar pun dalam hidupnya kecuali satu bayt syiar berikut ini apa dia kata hisham ibni abdul malik ini diambil dari kitab albidayat wal nihayah ini kitab sejarah albidayat wal nihayah kata hisham ibni abdul malik kalau kamu tidak menantang hawa nafsumu maka hawa nafsumu akan menjurumuskan kamu kepada hal-hal yang kemudian menjadi cemuaan orang hal-hal yang kemudian menjadi cemuaan orang mohon maaf jamaah rahimah kumullah lagi-lagi saya bawa ke kontek karena kalau kontek kecil tentu ruang lingkupnya kecil kalau seorang pemimpin lagi-lagi hidupnya adalah pola memperturut nafsu ini juga cara kepemimpinannya ini jadi cemuaan orang banyak maka mohon maaf kadang-kadang kita duduk di warung kopi ini yang dibicarakan tentang keburukan itu duduk di warung kopi lain itu juga yang dibajarkan oleh masyarakat kita pergi kampung di menasa itu juga yang dibicarakan orang duduk dimana itu yang dibicarakan jadi kemana-mana orang membicarakan keburukan dari pemimpin itu jadi memperturut nafsu ini akan menggiring orang untuk kemudian menjadi cemuaan banyak orang cemuaan banyak orang ini satu baik syair yang disampaikan oleh Hisham Ibni Abdul Malik Jamal Rahimah Ya terakhir ini memang ya tentang dampak-dampak buruk kita baca sedikit saja memperturut nafsu ini juga menjadi sebab menjerumuskan orang ke dalam kehinaan dalam kehinaan maka disebukan disini satu nasihat dalam bentuk syair dari Abdullah Ibn Mubarak ini salah seorang tabi'in besar Abdullah Ibn Mubarak Artinya apa seorang hamba itu atau yang disebut Buddha adalah orang yang memperbudak dirinya kepada nafsu ya sementara orang yang merdeka itu adalah orang yang kadang dia kenyang kadang dia lapar tapi orang yang disebut Buddha sesungguhnya adalah orang yang memperbudak dirinya kepada nafsu pernah salah seorang yang bijak ditanya tentang hawa nafsu maka dia katakan kata dia apa itu hawa nafsu dia katakan hawanun 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 dalam bahasa Arab kehinaan suriqat nunuhu yang kemudian nunnya itu dicuri artinya bahwa kalau hawan nafsu dalam bahasa Arab al-hawa tidak ada nunnya kalau al-hawanu yang ada nun artinya kehinaan bahwa apa kalau orang mempertuluk nafsu maka dia akan hidupnya menjadi hina mudah-mudahan ada manfaatnya subhanakallahumma wabihamdika syadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati